Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang kedelapan. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Dunia hari-hari ini memang sedang dikuasai oleh kegelapan yang ditandai dengan berbagai ketidakpastian, bahkan kecemasan dalam kehidupan. Sudah lihat dunia bisnis semakin tidak pasti. Orang-orang, pelaku-pelaku bisnis mulai hidup dalam kecemasan. Misalnya, kita lihat generasi muda juga sedang hidup dalam ketidakpastian. Sedang hidup di dalam kecemasan. Kita lihat orang tua-orang tua dalam mendidik anak hari-hari ini penuh dengan ketidakpastian. Tidak sedikit yang mengeluh kepada pendeta, mengeluh kepada psikiater. Sambil berkata, Saya sudah berusaha yang terbaik. Saya sudah coba perhatikan anak-anak saya. Saya coba bersama-sama dengan mereka. Tapi tidak tahu kenapa. Kok bisa anak saya tiba-tiba hamil di luar nikah? Kok bisa tiba-tiba anak saya jatuh dengan narkoba? Kok bisa ternyata anak saya jadi seorang lesbian? Jadi seorang homoseks? Kita lihat di sini, persoalannya seringkali bahwa dunianya ini sudah semakin mencemaskan, semakin tidak pasti. Kenapa? Karena dunia sedang dikuasai dengan kegelapan. Itu sebabnya Alkitab berkata, Bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terang Tuhan terbit atasmu. Dunia memang sedang ada dalam kegelapan. Karena itu terang Tuhan bersinar. Karena itu perintah Tuhan jelas buat kita. Jadilah terang. Yesus berkata, Akulah terang dunia. Barang siapa yang menerima aku, dia tidak lagi tinggal di dalam kegelapan. Allah kita adalah terang. Dan ketika kita hidup dekat dengan dia, bukan berarti kita tidak ada masalah. Bukan berarti kita tidak ada persoalan. Tetapi makin kita dekat dengan dia, satu hal yang pasti yang kita ketahui, bahwa kita menerima terang itu. Kita menjadi terang itu. Dan kita merasakan manfaat berkat-berkat terang yang luar biasa. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini. Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita. Betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita. Perlu dengan kepastian, kemenangan, berkat mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan di dalam program ini, kita sedang membahas cahaya di sisi Tuhan. Apa artinya cahaya di sisi Tuhan? Karena kita tahu Tuhan diliputi dengan terang. Karena Tuhan adalah terang itu. Sehingga ketika kita mendekat kepada Dia, tidak akan lagi kita berjalan dalam kegelapan. Karena terangnya itu menyinari kita. Sehingga kita mampu menyinari dunia yang gelap ini. Haleluya. Nah, dalam pembahasan tentang cahaya di sisi Tuhan, kita mau sama-sama lihat Habakkuk pasal 3. Habakkuk pasal 3, ayat yang keempat, sampai ayat yang keenam. Habakkuk pasal 3, ayat yang keempat, sampai ayat yang keenam. Saya beri tempatan buat setiap saudara, untuk ambil kitab saudara, mempelajari firman Tuhan bersama, catatan alatului saudara, sehingga sungguh-sungguh sudah dikuatkan, senantiasa dalam Tuhan, lewat firmannya. Habakkuk pasal 3, Habakkuk pasal 3, ayat 4, ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya, mendahulunya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut, hancur gunung-gunung yang ada sejak purbah, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Nah, seolah-olah saya ingin kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata, apa yang sedang akan terjadi di akhir zaman, bahwa Tuhan akan datang dalam kemuliaannya, dalam terangnya. Tetapi, apa yang terjadi? Sebelumnya, akan ada berbagai penyakit sampar, demam, kita lihat bumi bergoyang. Nah, seolah-olah saya ingin kasih dalam Tuhan, pertanyaan kita, oh Tuhan memukul bumi, Tuhan menghajar dunia. Sebetulnya bukan Tuhan memukul bumi, bukan Tuhan menghajar dunia, tapi kebodohan manusia, keserakahan manusia, telah mengakibatkan segala sesuatunya. Lalu, di tengah kondisi seperti itu, Allah bukan datang untuk menghakimi, Allah datang untuk memberi terang, sehingga manusia tidak hidup lagi dalam kegelapan. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi ketika terang Tuhan datang dalam hidup kita? Yang pertama saya pelajari, bahwa di dalam terangnya, kita dijadikan mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, kenapa dunia tambah egois? Karena dunia gelap, manusia hari-hari ini, penyakit yang paling parah dalam hidupnya adalah, tidak tahu kekurangan, tidak tahu kesalahan. Sementara dia sedang salah, dia menyalahkan orang lain. Sementara itu adalah kekurangannya, sementara itu adalah kelemahannya, dia mempersoalkan kelemahan orang lain. Saudara ku yang kekasih dalam Tuhan, di dalam gelap, manusia merasa dirinya benar selalu. Itu sebabnya kita lihat di sekitar kita, orang-orang yang selalu merasa benar dengan apapun yang dia kerjakan. Karena apa? Karena terang Tuhan tidak turun dalam hidupnya. Tetapi ketika terang Tuhan turun dalam hidup kita, maka yang pertama yang terjadi adalah, kita mulai mengerti, oh iya Tuhan, ya ini kesalahan saya. Oh iya Tuhan, ya ini kekurangan saya. Oh iya Tuhan, ini kelemahan saya. Berarti saya harus bangkit, saya harus kuat, saya harus memperbaiki, saya harus melekat lagi sama Tuhan. Supaya Tuhan memberikan kekuatan ekstra buat saya. Dalam terangnya, kita dibuat mengerti tentang kekurangan, kelemahan, serta kesalahan kita. Jangan kita berlaku bodoh. Sudah kita yang salah, orang lain yang kita maki. Sudah kitanya yang lemah, sudah kitanya yang melakukan kekurangan, orang lain yang kita tuntut dan kita persalahkan. Tidak sedikit dalam keluarga, hari-hari ini hal itu terjadi. Suami-suami marah sama istri, bentak sama istri, pada kesalahannya. Istri-istri yang juga ada kesalahan, kekurangannya, memaksa suaminya untuk, menuntut begini, 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 sebagai amal, saya hanya mau ingatkan. Mari, biarlah terang Tuhan menerangi kita. Sehingga kita melihat setiap masalah, selalu dari sudut, oh iya, saya ada juga ada salahnya. Berarti saya harus memperbaiki hidup lagi, supaya makin hari, hidup saya makin berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, saya pelajari bahwa dalam terangnya, kita dijadikannya mengerti, tentang jalan-jalan yang harus kita tempuh. Kadang-kadang kita hanya jalan-jalan yang menurut kita gampang untuk kita tempuh. Jalan-jalan yang menurut kita enak untuk kita tempuh. Jalan-jalan yang seringkali menurut kita hanya bisa kita tempuh. Tapi hidup ini bukan sekedar jalan apa yang enak kita tempuh. Jalan apa yang menyenangkan yang bisa kita tempuh. Jalan apa yang bisa saya tempuh. Tetapi dalam hidup ini adalah soal, jalan apa yang harus saya tempuh. Apa yang Tuhan kendaki untuk saya tempuh. Karena kalau kita jalan di jalan yang harus kita tempuh, berkenan kepada Tuhan, maka yang kita lihat adalah kemenangan, berkat, damai, sejahtera, dan perkara-perkara besar. Itu sebabnya sudah diperinkasi dalam Tuhan kita, butuh terang Tuhan. Dunia ini pendudukkan orang-orang yang gelap, yang sedang bingung tentang jalannya. Karena semuanya serba gelap, jalannya hanya coba-coba, sehingga hasilnya banyak mengecewakan. Yang ketiga, saya pelajari dalam terangnya. Kita dijadikan yang mengerti tentang hal-hal yang harus kita hindari. Dalam gelap, kita tabrak saja. Dalam gelap, kita buat saja apa yang kita mau. Tetapi di dalam terang, kita mulai sadar, oh ini ya, ini jurang. Kita mulai sadar, wah ini kalau saya jalani hancur. Wah ini gak kuat. Wah ini menjebak saya. Dalam terang, segala sesuatunya menjadi clear. Dalam terang, segala sesuatunya menjadi jelas. Waktu kita mengerti, ini harus saya hindari. Karena kalau saya tidak hindari, saya akan terjebak. Saya akan hancur di dalamnya. Dan yang keempat, saya pelajari dalam terangnya. Kita dijadikan yang mengerti, tentang kasihnya yang begitu luar biasa. Dalam gelap yang adanya persungutan. Kenapa begini Tuhan? Kenapa begitu Tuhan? Tapi dalam terang Tuhan, ketika terangnya terbit atas kita, terangnya tercurah dalam hidup kita, maka apa yang terjadi? Kita mulai menyadari, iya ya, kasih Tuhan begitu luar biasa dalam hidup saya ya. Kasihnya mengampuni saya. Oh sehingga di tengah dosa, di tengah kelemahan, di tengah kekurangan saya, saya bukan orang-orang yang harus bersungut dan kecewa. Tapi kita tahu kita sudah diampuni. Lalu kasihnya bukan hanya mengampuni dosa kita, bukan hanya mengampuni kesalahan-kesalahan kita, tapi juga yang kedua, bahwa kasihnya itu menyertai kita. Itu sebabnya dikatakan jelas, dia adalah Allah Immanuel. Allah yang menyertai kita. Allah yang bersama dengan kita. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Menyadari bahwa kita disertai Tuhan. Itu mendatang kekuatan baru buat kita, bahwa kita tidak sendiri. Yang ketiga saya pelajari, kasihnya begitu luar biasa. Dia membela kita. Ketika kita dalam serangan-serangan kegelapan, ketika kita dalam tekanan-tekanan musuh, Dia bela kita. Dia angkat kita. Dia beri kemenangan yang gilang-gemilang. Dan yang keempat, kasihnya begitu luar biasa. Dia memberi kepastian buat kita. Oh, haleluya. Hidup Kristen bukan hidup yang ragu-ragu. Hidup Kristen bukan hidup yang cemas. Hidup Kristen bukan hidup yang panik. Tapi hidup Kristen adalah hidup yang punya kepastian. Kenapa kita punya kepastian? Karena Tuhan sudah mengampuni kita. Dia menyertai kita. Dia membela kita. Oh, kasihnya sungguh sangat luar biasa. Inilah saatnya untuk kita menyadari. Tuhan, hari-hari di depan saya, saya tahu terang. Oh, jalan-jalan di depan saya, saya tahu terang. Karena saya tahu, Kristus sumber cahaya luar biasa itu. Karena itu, biarlah kita senang-senang mengerti kekurangan kita, kesalahan kita lewat terangnya. Biarlah kita mulai mengerti dan taat. Pada jalan-jalan yang harus kita tempuh. Biarlah kita mengerti dan taat untuk hal-hal yang harus kita hindari. Dan biarlah kita senang-senang mengerti dan bersyukur. Karena kasihnya begitu luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Sudah, kita ingin kasih dalam Tuhan. Jika selain di lainnya lebih jauh, hubungi kami melalui telepon. Hubungi kami melalui surat. Kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak, Ibu, Sudara senang-senang lebih dekat pada Tuhan. Dan mengalami kasih kuasa muji. Satunya luar biasa. Haleluya. Secara khusus, seluruh program ini juga saya mau berdoa. Buat setiap saudara yang sakit. Setiap saudara yang berbeban berat. Karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus. Boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak dalam nama Yesus. Hamba doa untuk setiap pendengar sekalian. Khususnya mereka yang taruh tangan kanan di dada. Karena beban. Karena masalah. Karena persoalan. Karena tekanan hidup. Bapak-bapak berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang susah, Tuhan hiburkan. Mereka mungkin hari-hari ini sedang gelap. Rumah tangganya gelap. Masa mudanya gelap. Bisnisnya gelap. Pelayanannya gelap. Bapak berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah terang Tuhan bersinar. Sini kami melihat kehendak Tuhan. Jalan Tuhan. Bahkan hal-hal yang harus kami hindari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita sudah berdoa. Ingat. Tidak pernah Allah-Allah yang menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit. Bersemangat. Bersuka citalah menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup. Yesus berkuasa. Dan selalu dia beri yang terbaik. Buat anak-anaknya. Haleluya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa. Jadikan hari ini. Harinya Tuhan. Haleluya.